Kepolisian Resor Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, menyatakan bahwa sistem buka tutup jalur sementara di jalan Transpulau Timur dilakukan sambil melihat kondisi cuaca seperti hujan di lokasi. Hal ini disampaikan berkaitan dengan perkembangan pembukaan jalur alternatif bagi kendaraan yang akan melintas baik dari arah Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS, menuju Kota Kupang maupun dari arah Kota Kupang menuju TTS. Orang nomor satu di Polres Kupang itu mengatakan bahwa penerapan buka tutup jalur bagi pengendara bermotor itu demi keselamatan. Pasalnya kontur tanahnya yang lembek dan licin bisa berbahaya bagi kendaraan yang melintasi jalur itu. Masyarakat yang melintas juga diharapkan mengerti dengan kondisi jalan dan cuaca di jalur lokasi. Hingga saat ini, tambah dia, proses pembukaan jalan alternatif baru yang bisa digunakan oleh seluruh kendaraan bermotor mulai dari roda 2, roda 4, dan 6 ke atas sedang dikerjakan. Namun kendala yang dihadapi dan butuh waktu lama adalah karena cuaca buruk seperti hujan yang terus mengguyur lokasi itu. Selamat malam kendaraan, mohon izin kami menginformasikan dari kilometer 72 di Takari. Sampai saat ini kendaraan sempat lewat, kami buka tutup. Dari arah Soe kami tutup, kemudian dari arah Kupang kami buka. Kemudian ketika kami tutup arah Kupang, maka dari arah Soe kami tutup. Namun saat ini cuaca belum stabil dan tanah belum kering betul, sementara dilakukan pemadatan. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak dulu melewati kilometer 72 Takari. Karena dikhawatirkan tanahnya masih tergerus, apalagi untuk trek. Trek yang bermuatan lebih dari 5 ton, kami tidak perkenankan untuk melewati. Dikarenakan cuaca saat ini juga masih belum stabil, hujannya cukup lewat. Untuk saat ini mungkin bisa diperhatikan di belakang, dari arah Kupang. Sementara kami tutup, karena akses jalan masih belum bisa dilewati, karena ada di lokasi kilometer 72, lumpurnya sudah lumayan. Jadi untuk saat ini kami sementara tutup dulu, nanti perkembangan seandainya mungkin bisa lewat, akan kami informasikan lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!